Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah guys, sore ini kita lagi-lagi di pelabuhan Sungai Kunjang Samarinda Dan di depan ini kapal karya utama 27F Samarinda Melak Yang lagi standby berada di dermaga Sungai Kunjang Samarinda Nah, sore ini saya mau kasih lihat lagi guys Di pelabuhan Sungai Kunjang Samarinda Tentunya di sisi sebelah belakang guys Atau bagian satunya ya Di sore ini banyak sekali guys Anak-anak yang lagi main layangan di sekitaran pelabuhan Nah, disini juga ada aktivitas lagi membongkar barang Untuk dimuat ke dalam kapal Nah, ini adalah kapal yang khusus membawa barang Ini bukan kapal ini guys ya Bukan kapal penumpang Tapi kapal ini standby di pelabuhan Sungai Kunjang Samarinda Di depan ini kapal-kapal paksi Sungai Mahakam Ini bawa kemana ini barang-barang begini pak? Ke Wahau Ke Wahau ya? Oh, bukan julur ke Mahakamulu enggak ya? Main, Mahakamulu sana Oh iya, tapi ini kapal apa namanya pak? Anugrah Oh, kapal Anugrah ini ya? Ke Wahau Oh, berarti barang-barang ini dibawa ke Wahau guys Kapal Anugrah Kalau yang singgis bayi ini kapal apa pak? Yang ini? Sama ini Oh, sama dua ini ya? Makanugrah guys Dia khusus barang aja Khusus barang aja ya? Sumbaku Keberangkatan kapan pak? Besok? Seminggu Seminggu ya? Seminggu muat Seminggu muat Seminggu muat Itu bawangnya deh Bisa ngobok Boleh lah kulihat ke dalam pak? Bentar pak Iya masuk aja Gak apa-apa ya? Saya izin dulu ya Boleh masuk ke dalam guys Nah, kita lihat ke dalam bagian kapal Anugrah Yang katanya tadi kapal barang Itu bawa barang-barang ke daerah Dia ngeblok aja Iya Ini Sekarang kita masuk dulu ya Misi ya? Gak apa-apa? Silahkan aja mas Silahkan Saya cuma mau lihat Kalian bagian dalam kapal Anugrah Ini bagian dalam kapal Anugrah Isinya barang semua guys Seperti ini Di dalamnya Ini barangnya mau dibawa kemana ini mas? Kemara Wau Kemara Wau 20 hari Baru balik lagi pak ya? Oh begitu ya Kalau ke Wau Wau dari Samarinda ke Wau Berapa lama pak Perjalanan mbak? Itu kalau kita gak nyadar-nyadar makan Itu Bapak sampai kita pak Pak Latif Pak Latif sudah berapa lama pak Di sini pak Saya 3 tahun Tapi saya kalau mulai turun kapal Mulai sebelum tahun 80 Dikasih 5 ribu aja pak Oh 3 tahun di kapal ini pak Tapi kapal sebelumnya Ini untuk 3 tahun kan Saya dikasih Satu kali Satu bulan hitungan Jadi barang-barang ini pak ya Saya lihat dalam apa ya Silahkan Ini barang-barang guys Di dalam kapal Anugrah KM Anugrah pak ya KM Anugrah Jadi Macam-macam kebutuhan ya Ada nih karung Bawang putih Ini bagian juru mudi guys Kapal dari Marananta ya Berapa kapal pak Sekali berangkat pak Dua Kapal Anugrah nih ya Dua Oh dua ini pak ya Sama yang A sama B A sama B ya Jadi bersamaan berangkat Kita gandeng gak bisa Kalau Paranata bisa dia Jadi pergi sama-sama pulang sama-sama pak ya Saya lihat pak ya Silahkan Silahkan Kita kesetua lagi guys Kapal satunya dari Ayam Anugrah Semua pakku Kalau ini pak ya Bangunan orang sana kan Kayak toko berjalan jadi pak ya Ini toko berjalan pak Cuma di sungai Mahakam gitu Ini pak jalur Nggak sampai ke Mahakam dulu gak pak Beda pak Beda ya Kita berkenan Wow Kalau maulu Sekirik Ya Mahalu kan terus pak ya Sungai kecil udah pak Jadi dua hari dua malam pak ya Kalau kita Tempat terus Itu gak ada Berhenti Ya Tanpa berhenti Jadi kalau Kita pikir itu Dua kapal ini 24 drum pak 24 drum pak ya Perjalan Bahkan ya pak Kita tancap gas Ya kalau gak Kita tancap Ya 8 drum lah Berapa silinder pak mesin Ini 8 silinder 8 silinder pak ya Kalau Mahakam kan 10-12 silinder 10-12 titik Rata-rata Oke saya lihat lagi pak ya Silakan Silakan Bagian belakang Belum dimuatih aja Di belakang itu Keluar kan Di belakang itu ya Oke guys Sebelumnya kita lihat dulu Bagian mesin Ini Mesin dari kapal KM Anugura Mesinnya Menggunakan Mesin kekuatan 8 silinder guys Mitsubishi Kalau biasanya kan Nissan itu Kapal taksi ya Ini Mitsubishi guys Di bagian dapur Kapal Anugrah Penuh barang semua guys Ini Dapur Untuk para kru kapal Jadi hari Jumat Ini berangkat apa ya Jumat Tapi yang kita Sekarang kita Yang kita geluh Kenapa ya Tapi maaf aja saya ngomong Oke guys Jadi seperti ini Oh ini bagian Sembako ya Beras apa ya Oh ini beras-beras Yang dibawa Bagian Dimana pak Untuk Sembako nya ya Ini Dulu kan Kita jual Harga 400 Ini berapa Masih sedikit Masih sedikit Masih sedikit Kalau penuh Sampai sini pak ya Dua kapal Sekali berangkat Ke Wahau Morawahau Morawahau Sendiri Masuk dalam Wilayah Kebupaten Kutai Timur Guys Sebenarnya Untuk ke Morawahau Sudah ada Jalur darat Untuk Angkutan Tapi Masih ada juga Yang menggunakan Tapi masih jalur sungai Masih digunakan Guys Karena pertama Banyak juga kampung-kampung Kecil yang berada Di jalur sungai Yang masih belum ada Akses jalur darat Dengan adanya kapal Seperti ini Yang membawa barang Ini mereka terbantu Kapal-kapal Bisa singgah Di kampung-kampung Yang kecil Yang belum ada Akses jalur daratnya Nah Kalau untuk Di Morawahau Sendiri Mungkin sudah Ada jalur darat Dan bisa Melalui Melalui jalur darat Pake mobil Mengantar barang Oke guys Ini saya Saat ini bersama Pak Latif Kru dari kapal Anugrah guys Nah Bapak tinggal disini Bumalam di kapal Pak ya Pak Latif Bumalam di kapal Pernah kita Bersama Penanggung jawab Kapal disini guys Nah tadi saya itu Perjalan-jalan ke dalam kapal Dan ajak teman-teman Untuk melihat Seperti apa Kondisi di dalam kapal Anugrah Kapal barang Yang membawa barang Dari Samarinda Ke Morawahau Kota Timur Ya seperti itulah Kondisi guys Saya seperti teman-teman Lihat Oke Pak Latif Pak Latif ya Oke Pak Latif Makasih banyak Pak Latif ya Terima kasih banyak Sampai tujuan pak Ya siap Oke guys Sekarang kita balik ya Nah jadi ini Kondisi di dalam kapal Sehingga naik ke Lantai atas Lantai atas paling Ya isi barang juga ya Ini ada tangga Untuk naik ke Lantai dua Cuma ditutup Oke guys Sekarang kita keluar ya Ini bagian Luar kapal KM Anugrah Oke Kapalnya Tidak terlalu besar Jadi kapal taksimakam Cuma Isinya Lumayan Barang-barang Kebutuhan Untuk Masyarakat Ya Oke guys Sekarang saya sudah Di luar kapal ya Tadi kita sudah Lihat di dalam kapal KM Anugrah Kapal dua unit Yang berangkat ke Kabupaten Kota Timur Membawa barang Oke terima kasih Sudah menyaksikan video saya Terima kasih Jangan lupa Klik like dan subscribe Sampai jumpa Di video selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kalau kalian sore-sore Kesini Itu jangan lupa guys Kalau biar Biar rame Jangan lupa Bawa layangan ya Seperti ini Teman-teman Ini lagi asik Lagi main layangan guys Di pelabuhan ya Tuh Banyak tuh Ini Tiap sore kan Nongkrong disini Tiap sore kah disini Di mana tinggal ya Di dalam sini Dalam sini kah Dalam mana Dalam panci Ya Ya Dua waktu antus om Tangan-tangan